Ketika disitu ada perintah, maka dikerjakan, sapol kemampuan kita, ketika disitu ada larangan, maka supaya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LTI TV mengawali acara ini, saya tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Di sini atas nikmat dari Allah disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Berikutnya bersyukur kepada perantara agama yang telah berjuang, memperjuangkan agama yang hak ini sehingga agama yang hak ini bisa sampai kepada kita semuanya. Di sini atas perjuangan para perjuang agama mulai dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, sehingga agama yang benar ini sampai kepada kita semuanya. Di sini disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah, jazahumulukhera, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Para permisa semuanya, kita sebagai orang iman tentunya harus memiliki kesemangatan di dalam mencari ilmu, terutama ilmu dari Quran dan hadis. Karena apa? Karena banyak keutamaan-keutamaan, banyak kefadolan-kefadolan yang kita dapatkan ketika kita banyak mencari ilmu, ketika kita memahami isi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam hadis dijelaskan, Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah wa innal malaikata latadbau ajni khataha ridhun ditolibil ilmi wa inna tolibil ilmi yazdawfirullahu manfissamai wal ardi khatal khitan filma Di dalam hadis tersebut diterangkan, ada tiga keutamaan, tiga kefadolan bagi orang yang mencari ilmu. Yang pertama disebutkan sahalallahu torikon ilal jannah Bagi orang yang mencari ilmu, Allah akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Karena apa? Karena dengan kita memahami banyak ilmu dari Quran dan hadis sehingga menjadikan kita banyak tahu tentang hukum-hukum Allah dan Rasul. Ketika disitu ada perintah, maka dikerjakan, sakpol kemampuan kita, ketika disitu ada larangan, maka supaya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Selain itu, dengan kita banyak mengaji, kita akan mengetahui mana perbuatan yang bisa mendapatkan pahala dan mana perbuatan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa. Dan disitu juga kita akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika kita itu ada perintah dari Allah dan Rasul mau mengerjakan, kalau ada larangan mau menjauhi sejauh-jauhnya, maka dengan itu semuanya akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Yang keduanya disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu, Bagi orang yang mencari ilmu, dia akan mendapatkan ridho dari malaikat. Dan perlu diketahui para pemirsa semuanya, bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah sedikitpun menentang kepada Allah. Selalu taat, selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah menentang kepada Allah. La yaksu na'ullah ma'amarohum Dan tentunya kebanggaan bagi kita apabila mendapatkan ridho dari malaikat. Dan yang nomor tiga, yang terakhir, kefadulan bagi orang yang mencari ilmu, yaitu disebutkan di dalam hadis tadi, Bagi orang yang mencari ilmu, dia akan dimintakan ampunan dosa oleh semua makhluk Allah, baik yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Bahkan sampai ikan yang ada di air pun juga akan memintakan ampunan dosa kepada Allah bagi orang yang mencari ilmu. Menurut itu, pesan saya, kita harus mau di dalam menyemangatkan diri kita, di dalam mencari ilmu, memahami isi dari Quran dan hadis. Insya Allah cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!